Masih dari Jawa Timur, baru-baru ini kota Surabaya dinilai sebagai kota termacet di Indonesia berdasarkan survei sebuah perusahaan analisis data transportasi di Amerika Serikat tahun 2021. Namun beberapa kalangan meragukan parameter pengukuran yang digunakan dalam survei. Ternyata kota termacet di Indonesia bukan Jakarta, melainkan Surabaya. Ini adalah temuan dalam kajian yang dilakukan INRIX. INRIX, perusahaan analisis data transportasi yang berbasis di Amerika Serikat. Menurut laman resminya INRIX.com, menurut kajian bertajuk Global Traffic Scorecard 2021, Surabaya disebut sebagai kota dengan lalu lintas paling macet, bahkan lebih macet daripada ibu kota Jakarta. INRIX mengkaji tingkat kepadatan lalu lintas di seribu kota di dunia. Lima kota dengan kepadatan lalu lintas tertinggi di Indonesia adalah Surabaya, Jakarta, Denpasar, Malang, dan Bogor. INRIX merobatkan Surabaya sebagai kota termacet secara nasional. Sementara secara global, Surabaya menempatkan urutan ke-41. Dalam riset ini, INRIX menggunakan data anonim Global Positioning System atau GPS untuk mengidentifikasi rute dan tujuan yang paling sering dikunjungi. Dengan demikian, INRIX dapat menghitung waktu yang terbuang dengan membandingkan kecepatan berkendara pada saat jam sibuk dan jam lengang. Menanggapi hasil survei tersebut, pemerintah kota Surabaya mengatakan penilaian Surabaya sebagai kota termacet adalah hal yang tidak tepat. Menurut Pemkot, berdasarkan catatan mereka, mobilitas warga Surabaya terbolong redah yakni 0,56%. Sehingga penggaraan yang melalui ruas jalan tersebut masih bisa ditampung oleh kapasitas jalannya. Jadi visi rasio seperti itu. Beberapa kalangan juga meragukan objektivitas survei tersebut. Salah satunya dosen program studi arsitektur Universitas Kristen Petros, Prabaya, Bedi Purbantanu. Menurutnya tingkat kemacetan suatu wilayah harus diukur dengan parameter yang jelas dan transparan. Sebenarnya saya tidak tahu persis, survei itu dilakukan pada hari apa, jam berapa, dimana saja random sampling atau keseluruhan kota. Nah kota ini kan gede banget gitu. CNN Indonesia mencoba mengamati situasi di beberapa ruas jalan Surabaya pada jam-jam sibuk seperti jam masuk kerja. Pada pukul 7 pagi di sekitar jalan Ahmad Yari, tempatnya di Bundaran Dolok tidak terlihat kemacetan lalu lintas yang signifikan. Kepadatan lalu lintas hanya terjadi beberapa saat. Hal yang sama terlihat di kawasan Darmo, arus lalu lintas memang ramai tapi masih tergedali sekalipun pada jam-jam dengan mobilitas warga yang tinggi. Wajar sih, kayak macetnya itu mungkin di jam-jam tertentu gitu. Saya rasa sih bukan termacet mbak ya, menurut saya pribadi sebagai orang Surabaya sih saya tidak pernah mengalami macet mbak. Kalau di waktu jam-jam kerja kayak padat itu kan lumrah mbak ya, beda dengan Jakarta, sering diekspos untuk kemacetan. Kalau Surabaya sih tidak sampai kemacetannya seperti itu mbak, menurut saya seperti itu. Sil survei indrik sendak yang dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah kota Surabaya. Nah, kenapa bisa jadi konser? Karena di Surabaya ini pilihan sedikit sekali untuk transportasi di luar, transportasi pribadi seperti mobil dan motor. Sehingga memang akhirnya yang terjadi ini seperti itu. Ketika kita di waktu biasa tidak terlalu macet tapi begitu big hour langsung melonjak macetnya. Makanya kita sampai beringkat ke 41 dan nomor 1 di Indonesia. Sebagai upaya merekan potensi kemacetan, pemerintah kota Surabaya berupaya untuk memperbanyak moda transportasi masal seperti Surabaya Bas dan BTS Transmanyi Surabaya yang akan beroperasi dalam waktu dekat. Ya Clarissa, Gencar Mencakson.